Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Senin 31 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota edisi kali ini Di antaranya, pengrajin terpaksa mengurangi ukuran tahu tempe di pasaran Hal ini sebagai upaya mengurangi biaya produksi komoditi tersebut Supriyadi pengrajin tempe mengaku mahalnya harga kedelai sebagai bahan baku produksi tempe sangat membelani Harga kedelai mengalami kenaikan secara bertahap Dari normalnya 7.000 rupiah per kilogram menjadi 12.000 rupiah per kilogram Bahkan per kuintalnya mencapai 1.100.000 rupiah dari biasanya seharga 900.000 rupiah Berita selanjutnya berita kriminal Dua perampok menyatroni sebuah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Uang 50 juta rupiah dan 3 unit laptop berhasil dibawa kabur setelah melumpuhkan seorang wanita pegawai tata usaha sekolah tersebut Dari keterangan saksi, pelaku yang berjumlah dua orang datang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Pario saat suasana sekolah sedang sepi Mereka awalnya datang mau menawarkan batik untuk seragam siswa Diketahui keduanya adalah perampok setelah mendengar teriakan dari seorang anak perempuan dari dalam ruangan TU Disusul keluarnya kedua pelaku dari dalam ruangan sambil membawa tas Keduanya sempat menodongkan senjata api pada saksi sebelumnya akhirnya kabur Berita utama terakhir yang menjadi suratan poskota di edisi kali ini yaitu Pemerintah Arab Saudi masih melarang warga negara Indonesia masuk ke negaranya Kebijakan itu dikeluarkan juga lantaran masih mewabahnya COVID-19 di tanah air Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasah yang menyebutkan Pemerintah Saudi telah mengeluarkan kebijakan baru yang mulai berlaku tanggal 30 Mei 2021 Dimana inti dari aturan baru itu antara lain masih memperlakukan larangan traveler yang datang dari senang negara termasuk Indonesia Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh